Kelas 9 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 177 lagi yaitu sesi kelima yaitu reading ya Nah membaca bagian A bacalah cerita mobil pelintas waktu bagian ketiga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini Nah ini ceritanya ya Dikarenakan monita menyebabkan sebuah keributan dia dibawa ke kantor keamanan Petugas keamanan meminta monita untuk duduk di sebuah kursi Dia kemudian menanyakan beberapa pertanyaan ke monita Nah petugas keamanan menanyakan monita di mana dia tinggal Saya tinggal di Banjarmasin Rumah saya tidak jauh dari SMP Merdeka Jawab si monita Tidak ada SMP Merdeka di sini Jawab si petugas Karena SMP Merdeka didirikan di tahun 2014 Itu tidak mungkin Sekarang tahun 1992 Kata si petugas Tetapi sepetugas keamanan itu tersenyum Mungkin dia berpikir monita sudah gila Setelah itu dia menanyakan ke monita apakah dia ingin minum atau tidak Monita menggelengkan kepalanya Dia berkata bahwa dia hanya ingin bertemu dengan profesor Petugas keamanan kemudian menanyakan ke monita Di mana orang tuanya tinggal Monita mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana orang tuanya tinggal di tahun 1992 Petugas keamanan kemudian menanyakan ke monita Kenapa dia ingin bertemu dengan si profesor Saya ingin tahu bagaimana kembali ke tahun 2022 Nah si petugas keamanan tersenyum kembali Dia kemudian menanyakan ke monita bagaimana dia bisa tiba di tahun 1992 ini Sebelum monita memulai untuk menceritakan kepada petugas keamanan tentang mobil pelintas waktu Dia melihat profesor Mahmud di luar kantor keamanan Profesor Mahmud teriak semua monita Dia lari keluar dari kantor keamanan itu Dan berdiri di depan profesor Mahmud Apakah kamu profesor Mahmud? Tanya si monita Nah berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti cerita dari mobil pelintas waktu bagian ketiga Nah pertanyaannya ini Kenapa petugas keamanan membawa monita masuk ke dalam kantor keamanan? Nah dijawabnya adalah karena monita menyebabkan sebuah kerusuhan Kemudian nomor dua Kapan SMP Merdeka didirikan? Nah didirikannya di tahun Nah ini dia tahun 2014 Kemudian untuk nomor tiga Apa yang ditawarkan oleh si petugas keamanan kepada monita? Jawabnya adalah sum water Minuman untuk diminum Nah kemudian Nomor empat Apakah monita tahu di mana orang tuanya tinggal di tahun 1992? Nomor tiga Tidak Dia tidak mengetahuinya Dan nomor lima Bagaimana perasaanmu jika kamu Berlakukan perjalanan ke masa lalu Dan tidak tahu bagaimana kembali ke masa depan Nah tentu saja ada yang merasa sad, sedih ya I will feel sad Saya akan merasa sedih Mungkin bisa juga kamu akan merasa worry Ya Cemas Dan barangkali juga ada yang merasa bahagia Nah itu untuk worksheet 3.15 Nah ini nomor lima ini tergantung bagaimana Apakah kamu suka bertualang atau tidak ya Kemudian kita lanjut pada bagian berikutnya Rubahlah kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung dari cerita tersebut Untuk nomor satu telah dibuatkan untuk kamu Nah ini dia kalimat langsungnya Eh kalimat tidak langsung Petugas keamanan menanyakan ke monita di mana dia tinggal Nah untuk kalimat langsung Kita rubah menjadi kalimat langsung Petugas keamanan bertanya Di mana kamu tinggal Ya ini dia nomor satunya ya Nah itu Kemudian untuk nomor dua Nah ini nomor duanya Kita lihat Kelima tidak langsungnya Setelah itu dia menanyakan ke monita Apakah dia ingin air atau tidak Dia ingin minum atau tidak ya Cocoknya seperti itu Nah kalimat indirect space-nya Atau kalimat Kalimat direct space-nya Kalimat langsungnya adalah Petugas keamanan bertanya Mau minum? Nah itu dia ya Jawab pertanyaannya Kemudian kita lanjut ke nomor tiga Nah ini dia Kalimat tidak langsungnya Petugas keamanan kemudian menanyakan ke monita Di mana orang tuanya tinggal Nah untuk kalimat langsungnya Petugas keamanan bertanya Di mana orang tua kamu tinggal Kemudian nomor empat Nah nomor empat yang ini dia Kalimat tidak langsungnya Petugas keamanan bertanya Kenapa dia ingin bertemu dengan profesor Kalimat langsungnya Petugas keamanan bertanya Kenapa kamu ingin bertemu dengan profesor Nah kemudian kita lanjut ke nomor lima Untuk worksheet 3.16 Nah ini indirect space-nya Kalimat tidak langsung Dia kemudian bertanya ke monita Bagaimana dia bisa Tiba di tahun 1992 Nah kalimat langsungnya Petugas bertanya Bagaimana kamu bisa ke tahun 1992 Nah itu dah Untuk worksheet 3.16 Dan worksheet 3.15 Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like videonya Sampai jumpa